Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman jumpa lagi di channel tentang Android 123 Oke pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membaikkan sebuah akun-akun email di smartphone Xiaomi Redmi 4A dan sudah Xiaomi 10 Oke langsung saja kita lanjut kita pilih bahasa Oke selanjutnya kita klik lagi sampai masuk ke Nah disini kita bisa menggunakan wifi atau kartu SIM teman-teman ya Oke disini saya menggunakan wifi Oke setelah terhubung kita lanjut tambahkan jaringan teman-teman Tambahkan jaringan dan disini kita ketikan apa saja teman-teman ya Seperti ini dan kita tahan langsung kita bagikan akan muncul seperti ini Kita klik pesan teman-teman klik pesan Tuliskan nomor 444 Oke dan untuk teksnya kalian bisa Tuliskan youtube.com ya Youtube.com Kita kirim Seperti ini langsung kita klik teman-teman dan kita klik lagi telusuri Oke dan langsung Diarahkan ke browser teman-teman ya Kita klik saja langsung Ini Oke kita lanjutkan Ijinkan Oke disini kita cari Quickshot Shootmaker Shotshot Shotshot Shootmaker Maker APK Oke Atau langsung bisa simpan di kartu memory teman-temannya ada di deskripsi saya tinggal download Ini Ini Linknya Oke kita cari Apeka Si Apeka Shootmaker Shotshot Apeka 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 Di sini saya menggunakan versi yang 2019 teman-teman ya Oke langsung saja kita simpan dan kita lihat di sini ada kelola unduhan Jangan lewat negeri jalan ya Oke kita tunggu Oke kita klik terunduh Oke langsung saja kita buka teman-temannya dan aktifkan juga sumber tidak dikenal dari pengacurannya kita klik Oke kita kembali tahu lemot Oke kita buka lagi kita install ya teman-temannya ini HP nya aku ngolek kita klik pasang Oke setelah selesai seperti ini kalian langsung udah buka ya kita klik buka disini kita cari settingan atau setelan teman-temannya pengaturan setelan enggak nampil kita cari setelan Oke disini ada setelan teman-temannya kita klik dan kita klik lagi ini kita masuk ke settingan seperti ini langsung masuk ke tentang ponsel disini kita klik versi MIUI ya sebanyak lima kali teman-teman dan kita sudah menjadi developer dan masuk ke setelan tambahan terus kita masuk lagi ke opsi pengembang Oke di bagian opsi pengembang teman-temannya ini aktifkan ya UM nya kita aktifkan oke buka kunci UM nya kita aktifkan dan setelah itu kita kembali eh pastikan aktif ya teman-teman ya pastikan ini aktif pastikan aktif kita kembali dan setelah itu kita cadangkan ah kita riset ya kita riset kita kembalikan ke pengaturan awal teman-teman oke seperti ini kita klik setel ulang telepon seperti ini kita tunggu kita klik berikut klik lagi oke kita akan riset ya karena baterainya lagi low saya akan coba pasang charger nya oke teman-teman kita tunggu botinya sampai ke menu teman-teman ya oke jadi disini saya akan mencoba untuk mempersingkat video saya dan disini kita sudah masuk ke tampilan awal terkampung sekarang kita setting seperti biasa teman-teman untuk setting bahasa ya pertama oke baik lanjut ya teman-teman lanjut dan jangan lupa hubungkan ke jaringan internet teman-teman ya menggunakan libby atau kartu sim ya oke sudah terhubung kita lanjutkan kesiapan sebagai perangkat baru kita tunggu teman-teman oke teman-teman jadi seperti ini ya seperti smartphone ini sudah tidak meminta akun Google ya teman-teman ya jadi kita bisa lewati ya atau masukkan email yang kalian punya teman-teman oke saya akan klik lewati ya supaya kita bisa masuk ke menu kita klik selanjutnya semua kita siap kita mengerti ini sedikit tentukan akhir ya teman-teman oke kita lewati aja semuanya kita lewati kita tunggu teman-teman maklum HPnya ngelag ya apapalah namanya juga HP sampai ke keluaran jaman dulu pengaturan selesai coba kita masuk ke menu oke sobat baik kita sudah masuk ke menu ya sudah masuk ke dan seperti biasa tanpa ada pola dan tanpa akun Google tanpa komputer juga teman-teman ya kita sudah bisa menggunakan ponsel ini kembali teman-teman oke bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu ya agar kami bisa semangat lagi untuk membuat konten oke bagi kalian yang sudah subscribe saya dicapkan terima kasih ya buat teman-teman yang sudah subscribe artinya kalian sudah mendukung channel kami untuk berkembang oke semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua oke sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh